Di tengah pandemi COVID-19, daya tahan tubuh memang harus selalu prima. Bunga Rosela ternyata memiliki banyak kasihan, terutama untuk kesehatan tubuh. Seperti yang dilakukan seorang ibu di Jomber ini, meramu bunga Rosela menjadi racikan jamu herbal. Wow, peminatnya melimpa hingga yang bersangkutan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Wiwin warga perumahan Pondok Gede Permai Jomber ini terbilang cukup kreatif. Menggeluti bisnis jamu herbal berbahan dasar bunga Rosela. Diracik dengan teknik tertentu, bunga Rosela dicampur dengan kayu manis, serai, kunyit, jahe, dan jeruk nipis. Sebelum diracik menjadi jamu, Wiwin terlebih dahulu menyiapkan air masak. Kemudian masukkan gula dan bunga Rosela. Setelah semuanya matang, baru adonan didinginkan. Jamu herbal racikan bunga Rosela ini bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh dan bisa mengobati hipertensi dan cocok untuk menurunkan berat badan. Tak hanya jamu dari bunga Rosela, Wiwin juga membuat aneka jamu seperti beras kencur, temulawak, sinom, dari aneka rempah-rempah Nusantara. Dengan kasiat yang berbeda-beda. Ini Ibu membeli apa ini? Saya beli minuman tradisional, Rosela sama kunyit asam. Kenapa Ibu harus membeli minuman? Karena kan sekarang lagi COVID ya. Terus sekarang yang untuk menghindari ini, yang tradisional yang ini, selain menghindari COVID juga untuk daya tahan tubuh. Dan tadi seperti yang disampaikan penjualnya, untuk supaya perutnya ini enak, nggak gampang masuk angin, dan nggak gampang kembung. Kalau ini untuk hipertensi dan untuk diet, supaya nggak darah tinggi. Dari usahanya ini, Wiwin bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Bu, ini apa Bupo sampai tergerak membuat ramuan jamu tradisional? Awalnya saya tinggal di Bali. Saya di Bali itu ada usaha rumah makan, karena di sana sepi, jadi saya memutuskan untuk pindah di Jember. Nah, pada saat saya pindah, itu kan awal-awalnya corona ya. Di situ yang lagi booming kan, minum-minuman dari rempah-rempah. Jadi saya mencoba memproduksi resep dari nenek saya. Jadi ya, ini hasilnya. Masyarakat menerima nggak ini? Alhamdulillah, omsetnya lumayan. Ini sudah ada di Transmart seluruh Jawa Timur, Carefour, juga ada di Indomaret. Daripada penasaran, Anda boleh mencoba mampir ke tempat Wiwin ini untuk sekedar mencicipi jamu herbal yang satu ini. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.